Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi terus melakukan pengembangan kasus pembobolan minimarket di Jambi. Saat ini polisi memburu dua lagi sindikat pelaku pembobolan 31 minimarket di kota Jambi tersebut. Hingga kini Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi terus melakukan pengembangan terkait kasus pembobolan minimarket atas tersangka Rokanda yang telah beraksi di 31 TKP di kota Jambi. Kapolresta Jambi, Kompus Pol Eko Wahyudi mengatakan pihaknya tengah memburu dua lagi pelaku yang menjadi rekan tersangka Rokanda saat beraksi membobolan minimarket. Saat ini identitas dua pelaku tersebut telah dikantongi polisi. Dari hasil pengembangan penyidikan, ada dua orang lagi yang sementara masih dalam proses pengejaran dan kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Untuk kronologis penangkapan, si pelaku berhasil ditambangkan pada tanggal 26 Desember kemarin, tepatnya di kos-kosan di daerah wilayah Jambi Timur. Sindikat pembobolan minimarket ini terbilang handal karena telah beraksi di 31 TKP. Sementara pelaku utamanya Rokanda merupakan residivis dengan kasus yang sama, bahkan pernah tiga kali dihukum penjara. Kapolresta Jambi, Kompus Pol Eko Wahyudi mengatakan, saat beraksi pelaku menjebol dinding ruko minimarket dengan menggunakan bordangan, linggis, dan sejumlah peralatan lainnya. Setelah berhasil masuk ke toko, pelaku menggasak sejumlah barang seperti rokok, susu, dan uang tunai yang masih tersimpan di dalam laji kasir.